Ini ya, saya sebagai ibu rumah tangga benar-benar kaget luar biasa sama harga beras terbaru. Jadi biasanya saya beli itu sekitar 5 kg-an, harga terakhir itu beras premium ini masih sekitar 68.000 rupiah. Nah, stok di rumah masih ada, tapi saya dengar sekitar 2 minggu yang lalu itu harganya naik menjadi 71.000 rupiah per 5 kg. Nah, hari ini lah kok tiba-tiba menjadi 81.000 rupiah per 5 kg. Naiknya, perkemasan ini berarti mencapai sekitar 10.000 rupiah per 5 kg. Per kilogramnya naik sekitar 2.000 rupiah dalam waktu 2 minggu saja. Cepat banget naiknya. Kerasa. Ya, harga beras melonjak naik. Di pasaran, harga beras kualitas premium berkisar 16.500 rupiah per kilogram pada Rabu Sian. Padahal, 2 minggu yang lalu berkisar 14.000 rupiah per kilogramnya. Harga beras kualitas medium juga ikut naik. Dari 12.000 rupiah pada 2 minggu lalu menjadi 14.500 rupiah pada pekan ini. Kondisi ini dikeluhkan oleh para pembeli, khususnya yang menjadikan beras sebagai bahan baku usahanya. Seperti Atin, penjual nasi bungkus di Surabaya, dalam sehari dia harus memproduksi sedikitnya 100 bungkus nasi bungkus. Bikin pusing setiap hari itu, beda terus harganya. Tetap, soalnya nanti kalau dikurangin takutnya pelanggan kan kalau orang beli biasanya kan pasti dihanting-hanting gitu. Kalau rasanya ringan kan pasti mereka juga mikir kan kenyang gak gitu. Jadi kita ya tetap kualitas masakannya ya tetap jumlahnya tetap, cuma harga jualnya ya tetap kita gak berani naikkan. Sementara itu, bagi ibu rumah tangga, meski harga terus melambung tinggi, mereka tetap harus membeli beras untuk kebutuhan sehari-hari. Kaget, ya kan biasanya gak sampai segitu naiknya, sekarang naiknya malah melonjaknya sekitar 3 ribuan sama 4 ribu. Iya, per kilo. Biasanya itu beli sampai 6-8 kemarin, terus sudah 2 minggu kan gak nempur, sepertinya kemarin itu nempur langsung 10 kilo. Jadi sekarang nempur itu kaget, biasanya pimpin kemarin masih beli 7-3, 7-5, sekarang malah 8-1. Jadi itu gimana, tetap beli apa dimana? Ya tetap beli, soalnya kan dimakan. Bagi para agen, kini ketersediaan stok beras tidak semudah sebelumnya. Harga yang dibanderol dari pabrik pengolahan beras bahkan terus naik setiap hari. Kenaikan berkisar 100 hingga 200 rupiah per kilogramnya. Mas Dika, ini kenapa kok tiba-tiba naiknya begitu banyak ini, apa karena pasokannya susah apa gimana Mas Dika? Ini kalau dari, dengar-dengar dari stok desa ya, stok desa itu berasnya menipis mbak. Padi juga menipis, sedangkan ini kan musim tandur. Nah otomatis panennya kan ya nunggu panen raya. Sedangkan apa ini, kalau beras bulok yang bansos itu loh, itu juga kan gak bisa buat nurunin harga. Itu pun neken, tapi untuk karena sekarang kan stoknya menipis banget emang dari desa. Ya wis, harganya ekstra hampir tiap hari ya, naiknya 100 sampai 200 per kilo. Tiap hari itu selama rentang berapa ini naik terus 100 sampai 500 per kilo itu? Tiap hari wis, tiap hari saya itu naiknya 100 sampai 200 per kilo. Bahkan sampai ada kayak ini contohnya ya. Informasi kenaikan harga diperoleh agen setiap hari, langsung dari pabrik pengolahan ataupun supplier beras. Seperti yang diinformasikan, seperti Mas Dika, agen beras ini informasi dari pabrik berasnya langsung, yang memproses beras pasca panen, itu setiap hari, setiap pagi di WA ada kenaikan harga. Nih, hari ini, itu Mas ada yang beli. Hari ini, naik beras ini 200, kemarin naik, Senin naik, hari ini Jumat naik. Waduh, ini mah datanya saya scroll setiap hari ada info kenaikan harga. Hmm, kaget semua tuh. Kaget ya bu ya, harganya bu ya? Biasa juga di sini, tapi saya biasanya itu bisa isi pimpin. 6-8 pilih itu lah. Hingga saat ini, para agen belum mendapatkan informasi sampai kapan harga beras akan terus naik. Mereka berharap harga dan stok beras kembali stabil. Wida, Subianto, Herudwi Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur. Subianto, Surabaya, Jawa Timur.